Intro Setelah penantian yang cukup lama untuk sebuah generasi terbaru dari Nissan Grand Livina, akhirnya kemarin, memasuki pertengahan Februari 2019, MPV terbaru Nissan yang kabarnya akan menjadi kembaran dari Mitsubishi Xpander, tertangkap kamera berada di jalanan di Indonesia. Berkelir warna oranye, MPV yang disinyalir akan bernama Nissan Livina tersebut akan meneruskan jejak Grand Livina di Indonesia. Berbasis dari Mitsubishi Xpander, sementara ini terlihat kalau Nissan sepertinya melakukan beberapa perubahan, khususnya di bagian depan tampilan eksterior. Terlihat masih ditutupinya bagian grill depan, Nissan Livina terbaru ini sepertinya akan menggunakan grill berbentuk ala mobil-mobil terbaru Nissan lainnya. Selain itu, terlihat sedikit perbedaan pada posisi dan bentuk fog lampnya dibanding yang digunakan pada Mitsubishi Xpander. Sementara posisi lampu utama masih mirip dengan milik Mitsubishi Xpander. Bagian samping dari Nissan Livina terbaru ini sepertinya tidak memiliki perbedaan yang signifikan dibanding dengan Mitsubishi Xpander. Begitu juga halnya yang sedikit terlihat di bagian belakangnya. Sebelumnya diberitakan bahwa Nissan Livina terbaru akan mulai dipasarkan dan dikenalkan pada akhir Februari 2019 ini. Dan menurut yang diberitakan dalam otomotifkompas.com, konsumen sudah bisa melakukan pemesanan Nissan Livina terbaru hanya dengan membayar 5 juta rupiah dan menyerahkan fotokopi KTP. Dan bila setelah peluncuran, konsumen merasa tidak cocok dengan harga yang ditawarkan, bisa melakukan pembatalan. Walau patut untuk kita nantikan, peluncuran resminya agar mengetahui apa-apa saja yang dibawa oleh Nissan Livina terbaru ini di Indonesia. Bagaimanakah menurut Anda tampilan Nissan Livina yang tertangkap kamera ini dan akan menjadi kembaran Mitsubishi Xpander di Indonesia? Silahkan tinggalkan opini Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe jika belum untuk video terbaru lainnya. Sekian, Hari Wibowo Channel. Terima kasih sudah menonton.